Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, damai, sejahtera Kembali lagi mari kita sama-sama ikuti pencerahan dari Bapak Haji Dusanto Yang kali ini aman bersama RDII Bapak Haji Dusanto Kita sama-sama simak tentang apa yang ada di dalam pencerahan Ini tentunya mungkin ada yang sama dengan hajat kita Atau ya mirip-mirip boleh langsung diperhatikan Ya mumpung kita bertemu kali ini Mari kita sama-sama bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Atasri Dolo seberuwa ta'ala Sertakan omah amin doa anak yatim RDII Bapak Haji Dusanto Pasti-pasti hajat kita akan terkabul Utang lunas tanpa bayar tanpa nyicil tanpa jelasin Dan kita akan memiliki aset-aset yang kita inginkan Terima kasih, terima kasih Terima kasih Allah kau berikan kami Anak-anak kami, istri kami Kesehatan panjang, umur panjang Rizki panjang, pernikahan panjang Dan yang pasti-pasti kau kabulkan hajat kami Amin-amin, Yara berlalami Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Haji Waktu yang telah diberikan pada saya Saya Ibu Rawia Saya dari Jakarta Saya punya masalah atau anugerah Ibu saya Ibu saya itu udah 8 bulan ini tinggal meninggal oleh Ayah saya Ini keadanya sangat memprihatinkan sekali Jadi ingetannya sangat berkurang sekali Jadi kayaknya udah gak mengenali rumah siapa Saya dimana Saya tidur dimana Terus perasaannya itu Bapak saya itu ada aja di deketnya Atau saudara-saudara yang sudah meninggal itu Pada datang Kadang-kadang Ayo aku pulang Nganterin pulang Nganterin pulang Jadi gak sadar ini dimana gitu Tapi kadang-kadang Kadang-kadang pengen apa Pengen Ibu saya itu bisa Normal Normal Maksudnya bisa berpikir lagi Biar sadar lagi gitu Gampang Ini berlaku buat semua Kalau ibunya pengen normal Siapa yang mau Suwukin ibunya Boleh anaknya Boleh cucunya Kalau ibu yang mau suwukin Ibu remes dulu Alat lamin ibu gak pake celana 9 kali Nanti taruh di mukanya Sehari tiga kali Sembilan kali Tiap hari Tiap hari Sembilan kali Sehari tiga kali Pagi, siang, sore Umur ibunya berapa? Selama 73 hari Nanti dia waras Dia ingat Suwukin Disuwukin Itu niat kita? Niatnya Ibunya Waras 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 Sadar Sadar Apalah bahasa Indonesia Iya Iya kan Nanti kalau ibunya udah waras Wajib jam 00 harus mandi Kalau dia udah waras Udah seger Wajib jam 00 mandi Sampai umur ibunya 75 Nanti ibunya seger lagi Nanti ibunya seger lagi Kaya Sebelum bapaknya Meninggal Ada lagi? Ini Jalannya kan udah Nggak Udah Gitu-gitu Jadi Kalau Mesti harus Setiap Anugel Kayaknya Kalau misalnya ada Selain mandi Gitu Apa gitu Dikompres Pagi-pagi dikompres Pagi-pagi dikompres Amin ibu Berapa kali itu Paci 99 kali Sehari 3 kali Belutnya cukup 1 ya Belutnya kalau bisa Beli 10 Takutnya nanti Yang 1 mati Kalau mati Nggak manjur Musim belut yang hidup Kalau mati Nggak bisa Buat dibecut Nggak boleh Harus yang hidup Kalau mati Langsung masukin Kepenggorengan Jadi sehari 3 kali Kali 99 Terus berapa hari Umur ibunya berapa Selama umurnya Manjur Ada lagi Itu suami saya Apa namanya Sarap kejepit itu Sampai kaki Itu nggak bisa jalan Orang yang sakit Sarap kejepit Obatnya cuma 1 Mandi jam 0-0 Atau Dicentongin Pakai centong kayu Jadi kalau Ibaratnya Dikasih obat Semprot 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 Bohonglah Mana ada Semprot Semprot Yang paling manjur Adalah Dicentongin Atau mandi Jam 0-0 Yang obatnya Gratis Tidak bayar Dan tidak beli Mandi Bayar Dicentongin Bayar Nah itu Setuju Masalahnya Saya belum punya Centongnya Lo cari di muka bumi Ini centong Itu Centong yang ada Di rumah Bisa Bisa Mirip Anak saya Ini kan Insyaallah Itu aja Dulis sembuh dulu Nanti lo kemari lagi nanya Daripada banyak nanya Tenggak ada yang terkabul Ini Pak Yai Pak Ji tinggal Seminggu lagi Anak saya itu Di harus berangkat Ke Mesir Tapi Biayanya Saya belum pegang Yaudah Gak usah berangkat ke Mesir Gak ada duit Ngapain lo ke Mesir Pak Ji minta tolong Supaya bisa berangkat Ini visa Udah Di Urus-urus Maksudnya Biayanya Belum Yaudah Kalau gak ada duit Jangan berangkat Ya kan Kesian Anaknya Udah siap Lebih kasihan Mana Lo Minjem duit Riba Nanti lo harus Berjinak Sama bapak kandung Daripada Anak Tetap berangkat Ke Mesir Milih mana Saya maunya Ya anak saya berangkat Tapi gak pakai itu Yang tadi tuh Kecuali Kalau lo Nurutin Omongan RDI Tapi kan takutnya Lo gak nyambu Apa tuh Bikin Takjub Allah Bikin Takjub Allah Apa tuh Bikin Takjub Kalau Mesti dijawab Kira-kira bisa Sejak Iya Iya Kalau privat Paling enak Tamu saya Privat Pak Artis Cantik Luar biasa Itu dia Cuman butuh Privat Kita ngobrol Kemarin Dari jam Berapa tuh Tiga jam lah Tuh kejawab Enak Kalau privat Enak Jadi kita bisa Kelihatan Oh kamu datang Ke orang pinternya Sembilan belas Kali ya Sembilan belas Orang ya Oh isinya ini Kalau begini Gak bisa keliatan Nah jadi Gue mendingan Praktikin dulu Yang tadi dulu aja Kalau anaknya Gampang lah Butuh duitnya Berapa Butuh duitnya 50 juta Gampang Lo punya duit Berapa hari ini Lo sedekain aja Semuanya Jangan disisain Ntar gue pulang gimana Ntar gue titipin Truk tronton Kita nih kadang Maksain pengen 50 juta Giran suruh sedekah Si isi dompet Ngeri Nah sedekahin aja Isi dompet Banyak orang Yang maksain sedekah Isi dompet Kau loh Wasilannya Anak yatim kurung Hampir 100% Terkabut Tapi kan dia tahu Takut ditodong Sama Pak Haji Sedekah si isi dompet Mau berangkat dari rumah Duitnya dihitung dulu Gak boleh Sekarang ibu Duit berapa Sedekahin aja Isi dompetnya Minta sama lo 50 juta Berani gak lo Nanti gue pulang Pake apa Ya yang tadi gue bilang Kalau mau sedekahin Itu lewat yang ini Pak Haji Sekarang misalnya Lewat yang Ini yatim tahajud Oh gitu Lo sedekah sama yatim tahajud Ini kan ada tahajud 20 anak Kalau malam Jumat 100 anak Kalau yatim kurung 100 anak Yang manjur sih Yatim kurung Sama yatim tahajud Nanti lo hijab aja Besok lo hijab lagi Sama yatim kurung Hari Yatim kurung itu jam Jam 13 Sampai jam 17 Oh Jadi besok Yatim kurung itu Anak yatim yang ditinggal Bapak yang meninggal Masih dalam perut ibunya Gitu Kalau buat bapak-bapak Usap kepalanya Anak yatim Cium keningnya Ibu yatim Yang yatim tahajud Tadi Pak Haji Yatim tahajud Lo sedekahin Isi dompet lo Lo berapa duit Semuanya Receh-recehannya 5 ribuan 10 ribuan Sedekahin Nanti lo pulang Tinggal telepon anak Jemput mama ya Mama Terlantar Dikerjain Sama Pak Haji Cuman yang gak mama sedekahin Selanjutnya Dalam mama Ya sebelahnya Nama Jadi memang harus bisa Sebisa mungkin Kita memaksakan Sedekah ekstrim Untuk menghajat Yang benar-benar Ekstrim juga Seperti ibu ini tadi Kira-kira merangkatkan Anaknya ke Mesir Ya Yakin Kita bersedekah Intinya Karena Allah Dan akan pasti Allah akan memberikan Yang terbaik juga Untuk kita Seperti itu Yuk watching lagi Video Let's go Ya Alhamdulillah Setelah kita ikuti Bersama Pencerahan Dan juga tanya-jawab Yang dijauh oleh Bapak Haji Yusanto Dan di menjangi Olehnya Tentunya Laksanakan Praktikan Jangan protes Butuh proses Jalanin Nikmati Syukuri Seperti Bapak Haji Yusanto Yang selalu Memwajangi Kepada kita Yakin Kepada Allah Dan Setel Dewa Keyakinan kita Atas hajat Yang kita miliki Tentunya Pastikan terkabul Oke Terima kasih Salam sejahtera Selalu buat kita Wabillahi Shafiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh